Di pertemukan dengan Lady Nayuan, sana sadika bersujud minta maaf benarkah? Terima kasih telah menonton! Di pertemukan, sana sadika bersujud minta maaf. Informasi tersebut diunggah oleh akun Youtube High Infotainment. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, akhirnya dipertemukan sana sadika bersujud minta maaf pada Lady. Melalui thumbnail video ditampilkan foto sana sadika yang disandingkan dengan foto Lady Nayuan. Sedangkan di keterangan video Youtube tertulis judul, akhirnya dipertemukan inilah detik-detik sana sadika bersujud minta maaf pada Lady Nayuan. Di awal video tersebut, narator mengatakan Randy Jarnet meminta sana sadika meminta maaf kepada Lady Nayuan. Randy Jarnet tuntut permintaan maaf sana sadika kepada Lady Nayuan terkait masalah perselingkuhan. Ujar narator yang dikutip mamagimi.suara.com dari Youtube High Infotainment. Narator lalu menjelaskan permintaan maaf sana sadika di depan publik melalui Youtube usai perselingkuhannya dibongkar Lady Nayuan. Selanjutnya, Randy Jarnet dalam sebuah podcast meminta sana sadika meminta maaf kepada istrinya Lady Nayuan. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 2 menit, 54 detik itu tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim dipertemukan dengan Lady Nayuan. Sana sadika bersujud meminta maaf. Tidak ada bukti yang valid bahwa sana sadika dipertemukan dengan Lady Nayuan dan bersujud menyampaikan permintaan maaf. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim dipertemukan dengan Lady Nayuan, sana sadika bersujud meminta maaf adalah klaim yang salah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!